Intro Kami arema, salam satu jiwa, di Indonesia Tak selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangan Berita terpopuler, perburuan juara BRI Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 Semakin ketat dan panas Saat ini, Liga 1 Indonesia sudah melewati pekan ke-26 Masih ada 8 laga sisa yang akan menjadi penentuan juara Setidaknya ada 4 kandidat kuat untuk bersaing menjadi juara Liga 1 musim ini Di antaranya Arema FC, Bali United, Bayangkara FC, dan Persib Bandung Persebaya Surabaya juga masih berpeluang juara Namun kansnya tidak sebesar 4 tim di atas Bayangkara FC sama-sama meraih kemenangan Persib Bandung yang baru melakoni pekan ke-25 Juga berhasil menorehkan kemenangan Arema FC menang 1-0 atas Madura United Gol dicetak oleh Carlos Fortes Sedangkan Arema akan melakoni lawan Persebaya pada pekan ke-27 Di Stadion Iwayandita, Murah Rai, Bali, pada tanggal-tanggal 23 Februari tahun 2022 Selanjutnya Bali United juga menang dengan skor 1-0 atas PSIS Semarang Berkat gol klipat barga Sedang Bayangkara FC menang telak 4-0 atas Persikabobogor 1973 4 gol dilesakan Hansamu Yamaputra, Dendy Sulistiawan, dan 2 gol Ezekiel Njuasel Kemenangan besar juga ditotekan Persib Bandung saat melawan Persikura Jayapura Persib menang 3-0 lewat 2 gol Beckham Putra, dan 1 gol Mark Lok Dengan hasil ini, Arema FC masih memimpin klasemen sementara hingga pekan ke-26 Namun selisih poin sangat tipis Tim Singoedan memuncaki klasemen dengan mengoleksi 55 poin Disusul Bali United di posisi ke-2 dengan poin 54 Kemudian Bayangkara kini berada di posisi ke-3 dengan poin 53 Ada pun Persib di posisi ke-4 dengan poin 50 Namun Persib baru melakoni 25 laga Tim Maung Bandung masih memiliki 1 laga tunda melawan PSM Makassar Laga ini dijadwalkan digelar selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 Bila Persib bisa mengalahkan PSM, maka persaingan 4 tim kandidat juara makin ketat Poin Persib akan sama dengan Bayangkara, dan hanya selisih 1 angka dari Bali United Serta 2 angka dari Arema FC Kini 8 laga tersisa akan menjadi penentuan bagi ke-4 tim untuk memastikan menjadi juara Liga 1 musim ini Menariknya, di antara para kandidat kuat ini masih harus terlibat bentrok Seperti Arema FC masih akan bertemu Persib Bandung dan Bali United Arema FC juga harus melakoni duel penuh gengsi dalam derby jatir melawan Persebaya Surabaya Laga panas ini tersaji di pekan ke-27 Ada pun Bayangkara FC tak lagi memiliki jadwal untuk bentrok langsung dengan para kandidat juara BFC hanya menghadapi tim-tim papan tengah dan bawah Sedang Persib selain bertemu Arema, masih harus menghadapi dua laga berat melawan Persebaya dan Persib Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton